Hai sahabat, jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik Kita siapkan satu buah dir kipas angin atau sing kipas angin manual Perhatikan perputarannya jika saya putar dari bawah Nah seperti ini Nah kemudian satu buah dinamo DPD Nah lihat kabelnya sangat pendek sahabat Terdiri dari warna merah dan warna hitam Nah kemudian kita ambil dir kipas angin ini Kita buat lem di perputarannya tadi Nah seperti ini Kita pakai solder saja sahabat Nah lihat supaya tidak mengenai samping-sampingnya Nah setelah lem cair Kita masukkan dinamo DPD tadi seperti ini Perhatikan Nah kita putar Lihat Dinamo DPD ikut berputar Nah kemudian kita tahan dinamo DPD dengan menggunakan lem Supaya jika kita putar dari bawah Yang berputar hanya as dinamo DPD saja dengan demikian Dinamo DPD menghasilkan listrik Nah kita tahan Dinamo DPD dengan menggunakan lem bakar sahabat seperti ini Perhatikan Dan jika alat ini sudah jadi Alat ini sangat berguna sahabat Untuk bila mana tiba-tiba mati lampu Nah yang mana ini ide luar biasa Dan yang pertama di dunia Banyak yang tidak tahu membuat alat ini sahabat Padahal alat ini sangat berguna Dan mudah cara pembuatannya Nah perhatikan apakah dinamo DPD sudah lengket Jika belum lengket kita panaskan lagi lemnya dengan menggunakan solder Nah kita tunggu lem hingga kering Nah saya ganjal dulu Sambil menunggu lem kering Kita ambil lampu LED sahabat Ini lampu LED 3V Bekas TV LED Nah yang mana ada kabel positif dan negatifnya Kita buat langsung dulu ke Dinamo DPD Yang berfungsi sebagai generator Kita solder seperti ini Nah yang ini adalah positif Lalu Megatif Kita solder sahabat Langsung saja dulu Sebelum kita memasang alat pendukungnya Nah seperti ini jadinya Nah kemudian kita sediakan Murat sahabat Untuk menyambung putarannya atau engkolnya Nah kita buat seperti ini Nah lalu kita tes listriknya apakah ada Dengan jalan memutar gear kipas angin Seperti ini Lihat perhatikan lampu LED apakah hidup Nah lampu LED hidup menandakan Generator menghasilkan listrik Perhatikan sahabat Lampu LEDnya Nah hidup Mantap Nah kemudian kita pasang alat pendukungnya Sebelumnya kita buka dulu LED ini sahabat Nah kita buka Nah lalu kita ambilkan Alat pendukungnya Satu buah dioda Satu ampere Perhatikan yang ada tanda putihnya adalah positif Nah untuk yang negatif kita buat di Kabel dinamo sahabat Seperti ini Dioda ini untuk menjaga arus Supaya jangan balik Atau untuk Membuat arus DC Nah lalu kabel Nah kita solder kabelnya sahabat ke Dinamo DVD Nah ini adalah Bagian negatif Lalu positif Kabel merah mendapat positif dioda sahabat Nah seperti ini Nah setelah seperti ini Lalu kita siapkan Satu buah super kapasitor 2,7 volt 500 mikro parit Nah Untuk Pemasangan kabel Dari generator DPD Nah perhatikan sahabat Kita potong dulu terlalu panjang Nah lalu kita kupas kabelnya Seperti ini Nah kemudian kita solderkan ke Super kapasitor tadi sahabat Yang merah adalah positif Kita buat di Positif super kapasitor Seperti ini Perhatikan Nah kemudian Untuk yang negatif Kita buat di Negatif super kapasitor Seperti ini Nah super kapasitor disini fungsinya untuk Menyimpan arus listrik sahabat Karena kita tidak menggunakan baterai Nah kemudian kita siapkan Seklar on off Nah seperti ini Ada dua kaki di seklar ini Satu kaki kita buat di Positif super kapasitor Seperti ini kita solder Nah Setelah Seklar on off tersolder Seperti ini Perhatikan sahabat Nah kemudian Kita solderkan Kabel lampu led Nah untuk yang hitam Dari lampu led Ini sebagai positif sahabat Kita solder di Kaki Seklar on off Yang satunya lagi Seperti ini Nah kemudian Untuk yang putih Sebagai negatif Kita solder ke putih Kau super kapasitor Dan negatif Nah seperti ini Sudah jadi sahabat Nah kita tes dulu Lampunya Nah tidak hidup Menandakan Listrik Tidak ada di super kapasitor Nah lihat Tidak hidup Jika kita on kan Nah setelah seperti ini Perhatikan sahabat Tidak ada baterai disini Hanya super kapasitor Nah Lalu kita tes Lampu led ini Apakah sudah hidup Dengan menekan On off nya Lihat Nah tidak hidup Menandakan listrik Di kapasitor Belum ada Karena kita belum isi Dari Generator Dynamo DPD ini Atau motor DPD ini Nah Kita akan isi dulu listriknya Caranya Ini kita putar sahabat Giri kipas angin Kita putar Tidak usah lama sahabat Hanya sekitar 5 detik saja Putaran searah dengan jarum jam Lihat Saya akan putar 1 2 3 4 5 Cukup Nah Kita tes Apakah Lampu led bisa hidup Dengan Mengisi listriknya Dari generator ini Lihat Nah hidup Nah hidup sahabat Saya matikan lampu kamera Nah hidup Lihat Yang mana tadi tidak hidup Cukup terang lampunya Dan tahan lama Lihat Tidak habis-habis listriknya Dengan menggunakan Super kapasitor Tahan lama listriknya Sahabat Ide pertama Di dunia Membuat Generator engkol Menggunakan kapasitor Menggunakan super kapasitor Nah lihat listriknya Tahan lama Tidak ada baterainya Bisa Anda praktikan Di rumah Anda Tanpa baterai Tanpa listrik PLN Tanpa solar cell Lampu bisa hidup Hanya memutar 5 detik saja Seperti ini 5 detik putarannya Lihat Nah kita matikan lagi Sahabat Dengan cara Mengkorsletkan Super kapasitor Lihat Saya matikan Nah mati Mati sahabat Nah Lalu kita putar lagi Nah lalu kita putar lagi Sekitar 5 detik Lihat 1 2 3 4 5 Cukup Lalu kita hidupkan Apakah sudah bisa hidup juga Nah hidup sahabat Hanya putaran 5 detik saja Listrik sudah terisi ke kapasitor Maksud saya super kapasitor Cukup terang Lihat Nah demikian Semoga bermanfaat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Kritik Saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton